Intro Moncong Baja Raksasa gagah menghantar deras ombak Laut Jawa Saat itu pula pasukan TNI Angkatan Laut Cekatan menurunkan Landing Per Vehicle Personnel LCVP atau Sekoci dari atas geladat Satu persatu mereka membantu petugas bergegas menurunkan logistik berupa uang miliaran rupiah Ini adalah misi kemanusiaan yang diemban KRI Surabaya 591 Untuk mengawal distribusi rupiah ke 50 otot pencil di Jawa Timur Kapal ini dibuat oleh perusahaan galangan kapal Korea Selatan Dyson Shipbuilding and Engineering pada tahun 2007 Memiliki dimensi panjang 122 meter dan lebar 22 meter KRI Surabaya mampu melaju dengan kecepatan 17 knot atau 31 km per jam KRI Surabaya merupakan kapal landing platform dock atau LPD Dengan fungsi utama sebagai kapal angkut pasukan marinir beserta alat tempurnya Namun di masa damai seperti sekarang KRI Surabaya lebih sering mengembang misi kemanusiaan Jadi dalam masa-masa damai seperti ini Fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh KRI Surabaya adalah Salah satunya adalah misi kemanusiaan Misi kemanusiaan yang sudah pernah dilaksanakan oleh kapal ini banyak sekali Jadi pada saat terjadi bencana alam di Palu Kemudian ada sar kapal atau pesawat yang jatuh di laut Kemudian juga pada saat pandemi kemarin tahun 2021 Kita juga mendukung program pemerintah untuk melaksanakan serpuan vaksinasi KRI Surabaya memiliki tujuh susunan geladak Geladak paling atas atau yang disebut geladak E Menjadi anjungan atau tempat pusat kendali kapal Di bawahnya terdapat helidek yang bisa menjadi tempat peneratan Dua helikopter jenis bel atau MI2 sekaligus Serta satu hangkar heli Sebagai landing platform DOKRI Surabaya Mampu mengangkut material tempur atau ranpur Di antaranya 18 tank, 15 truk Dua landing crash utility atau LCU berkapasitas 150 pasukan Dan 4 LCVP atau sekoci dengan kapasitas 30 pasukan Kemudian untuk persenjataan dan sebagainya Karena ini hanya kapal angkut Hanya dibekali oleh meriam yang anti udara untuk self defense saja Di geladak H menjadi tempat istirahat pasukan KRI Surabaya mampu mengangkut 1.500 orang Geladak H juga menjadi pusat bagian logistik Di dapur ini bisa menyiapkan bertonton makanan dengan daya tampung 200 porsi sekali masak Sementara di bagian paling bawah terdapat ruang kendali mesin Dua mesin pokok STX Max berdaya 2.205 kW digerakkan menggunakan 4 mesin diesel generator dengan masing-masing daya 500 kW Ikut serta berlayar di KRI Surabaya Menjalankan misi kemanusiaan Selama seminggu mengitari laut Jawa Untuk mendistribusikan rupiah ke pulau-pulau terpencil Tentu saja menjadi hal yang berkesan bagi saya Meskipun minim sinyal Tidak ada hiburan Namun merasakan kebersamaan dan juga korsa Bersama dengan prajurit Pasukan dan perwira yang ada di KRI Surabaya Tentu saja menjadi hal yang tak terlupakan Satria Adi, Robin Kid Dari perairan Masa Lembu, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!